GARA GARA BOLA Alasan paling utama adalah karena saya sudah terlanjur cinta dengan tim Nas. Jadi meskipun prestasi mereka sedang tidak baik belakangan ini, justru disitulah mereka sangat membutuhkan dukungan kita, para supporter setia Indonesia. Dan juga di saat-saat inilah ini sebagai filterisasi mana sebenarnya supporter yang sejati maupun mana supporter yang hanya mendukung di kalah menang saja. Kalau mau jujuk sih udah duluan kebeli kita, beli tiketnya. Udah kebeli dari minggu lalu. Terus, bagaimana kalau ada alasan lainnya? Ya kita mau dukung coach Bimas Sakti sebenarnya. Karena kan dia sebenarnya juga korban kan sebenarnya. Jadi kita pengen memperlihatkan dukungan kita terhadap tim Nas dan Bimas Sakti umumnya. Jadi gini, gue tuh udah cinta banget sama tim Nas dari gue jaman SD, dari jaman 2 kelas 1 gitu. Terus di tahun 2012 tuh tim Nas tuh busuk-busuknya waktu itu. Ada PSSI, ada KPSI. Dan waktu itu gue berangkat sama orang tua gue ke Kuala Lungkur gitu. Padahal waktu itu tau sendiri tim Nas materi pemainnya tuh gak ada yang dikenal gitu. Banyak yang mengkritik tim Nas saat itu mulai dari pelatihnya dan kepengurusannya. Kemudian ya menurut saya pribadi tim Nas saat ini ya tetap perlu kita dukung. Artinya sebenarnya sekarang sedikit lebih baik daripada yang 2012 gitu. Ya betul. Meskipun materinya gak ada Luis Mila disitu. Ya walaupun gak ada Luis Mila disitu materi pemain disini sebenarnya mumpuni gitu. Tetapi mungkin karena pergantian pelatih yang sangat mendadak mendekati turnamen sehingga persiapan tim tidak bisa maksimal seperti itu sih. Kalaupun ada esek kosongan GBK sih walaupun tim lo kalah lo mesti dukung juga. Lo kayak sering gini. Kayak lo fans MU deh, MU butuh banget sekarang nih. Lo tetap dukung kan? Ya udah maksudnya tim Nas sebutuh takapun ya lo benci sama federasinya maksudnya lo gak dukung gitu aja sih. Jadi kalau misalnya kosong sih ya mungkin positif tinggi aja ya mesti pada makan lotong sayur di depan. Mesti pada lari-lari dulu. Mesti pada jadi parkir. Kita memang dukung tim Nas, dukung Garuda, kemanapun, dimanapun, sampai kapanpun. Jadi banyak polemik-polemik di sepak bola tim Nas kita, di federasinya. Kita boleh benci federasi, tapi kita tidak boleh benci tim Nas kita. Kita tidak mengenal hasilnya bagaimanapun, keadaannya apapun, kita tetap selalu akan mendukung tim Nas Indonesia. Bagaimana menurut keadaannya. Cuma ke depannya kita ingin lebih baik mempunyai prestasi di sepak bola Indonesia kita ini. Oke tentunya harapan saya adalah tim Nas Indonesia bisa berprestasi, bisa menjadi juara. Karena semua rakyat Indonesia saya rasa haus akan juara dan melihat tim Nas kita bisa meraih prestasi tertinggi. Tentunya tidak mudah, asalkan para pengurus dan semua anggota PSSI bersepakat untuk memajukan sepak bola Indonesia, saya rasa bisa. Sejujurnya sebagai supporter sepak bola harapannya tim Nas masuk piala dunia ya, semua supporter bola seperti itu. Tapi untuk Jakapendik sih, gue sebenarnya pengen tim Nas itu juara AFF. Kenapa? Karena kalau kita melihat negara-negara tetangga gitu, mereka sudah mulai nge-develop pemain-pemainnya. Seperti itu, kita lihat Kamboja sekarang tidak bisa kita remehkan lagi gitu. Mereka punya Canva Tanaka gitu, begitu juga dengan Filipina yang dulu kita bisa bante 13-1 dan sebagainya gitu. Jadi, ya harus berbenah lah PSSI intinya. Kalau ingin tim Nas kita itu bisa bersaing di level Asia Tenggara dulu deh. Jangan kita berharap Asia atau piala dunia deh, seperti itu. Karena itu menurut saya piala AFF ini satu-satunya piala yang memungkinkan diraih untuk Indonesia untuk jangka pendek gitu. Yang harus dibenahi sebenarnya pemindahan kompetisi lu sih. Lu pemain kayak misalnya gini, Beto Sriwijaya lagi di classmen, lagi juga lagi butuh poin. Persija, Riko Sima Jutang, Adi Tani juga butuh poin. Mereka Liga Miss Men masa-masa krusial. Beruntung Indonesia nggak lolos. Jadi mereka abis ini bisa balik ke timnya masing-masing. Kalau mereka lolos, tim-tim mereka gimana? Ya kan? Mungkin konsentrasi ke pecah belakang, setinggi nggak ya kita sama tim Nas pokoknya? Harapan saya sih, setidaknya kita bisa lebih berhasil ya daripada tahun ini. Jadi, kalau menurut saya sih, kita harus lebih memilih pelatihnya dengan jangka panjang. Terus, kita kalau bisa sih, federasinya lebih sadar diri aja sih kalau menurut saya. Nggak ada yang instan. Intinya lu nggak ada yang instan. Dua tahun kemarin Louis Mila sudah mencoba untuk merubah sebuah tim Nas kita. Tapi ternyata ya balik lagi, mungkin balik lagi ke ini ya gue nggak tau masalahnya apa di dalam ya. Tapi ya maksud gue semua nggak didapatkan instan. Filipina kita tahu, 8 tahun lalu berantakan. Ya, khusus kita main di sini. Sekarang melihat, mereka lolos ke Asia. Mereka dengan ya... Mereka nggak mau dibilang mereka punya pemain naturalisasi. Mereka pemainnya half-blood semua. Jadi, dengan pemain-pemain yang ada dan tim-tim yang ada, mereka berusaha. Thailand juga jangka waktunya panjang. Tapi mau pemain tanah mereka main DJ League kok, titipan musim depan main DJ League. Jadi, nggak ada yang instan lah intinya. Dan menurut gue, dua tahun kemarin bisa dibilang agak sia-sia walaupun ada beberapa yang bisa kita ambil petik hikmahnya sih. Harapan gue kedepannya mesti diubah untuk segala teknik pembinaan usia dini dan usia muda itu harus bener-bener ditingkatkan oleh Indonesia terutama. Kalau PSSI? Kalau untuk PSSI sendiri, gue rasa sih ya. Kalau gue sih, mendingan harus di revolusi lah untuk manajemen sekarang ini. Mungkin semua orang udah tahu, federasi saat ini bobrok, masih sakit, belum sembuh-sembuh. Dan harus satu, revolusi PSSI. Kalau tidak direvolusi, tidak akan bisa berbuah prestasi untuk tim nasi senior kita. Sebenarnya kan kalau bicara revolusi PSSI gitu kan udah dari 2010 didegengkan gitu. Waktu dulu kita menurunkan Nurdina Halid seperti itu misalnya. Tapi sayangnya setelah itu, PSSI kembali masuk lagi secara perlahan karena politik lah kurang lebih gitu. Nah, kalau untuk PSSI gue punya harapan selain mereka semua keluar. Yang ada sekarang di PSSI itu keluar. Karena mereka sampah bagi sepak bola negeri kita. Oke, jadi bukan cuma Nedi ya, tapi semuanya yang ada di dalam. Karena kalau lu cuma ganti Nedi percuma. Sama kayak dulu dari Nurdin lu ganti Lanyala, Lanyala terus ganti ini sama aja. Nggak ada berubahnya, lu ganti semuanya. Kita siapin orang-orang baru mudah-mudahan ada. Tolong bermain dengan bangga demi lambang Garuda di dada. Ini bentuk jiwa, jiwa Nusantara. Satu rasa, rasa bineka untuk mereka. Maka kita harus bersatu untuk Indonesia. Karena kita adalah satu bangsa. Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.